Menurut eh pelaku kerap menyuruh korban anak laki-laki ke kamar Kemudian memaksa korban untuk memegang Atau gagian intim lainnya Hai guys selamat datang kembali di channel kesayangan kalian Apalagi kalau bukan channel Steven Yang Terima kasih yang udah klik video ini saat lewat di branda kalian Ataupun di notif kalian ya guys Jangan lupa dulu untuk follow aku di instagram, tiktok Dan juga snag video gue Steven Yang Jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini Steven Yang And let's go Lagi-lagi Indonesia dikejutkan dengan suatu berita ya guys Yang gak jauh-jauh dari urusan selangkangan Emang gak bisa Warga kita ini hidup normal tanpa mengurusi selangkangan Tanpa ada kasus yang aneh-aneh tentang selangkangan itu susah guys Nih gue bacain dari suara.com Korban pelecehan seksual Ibu muda di Jambi jadi 17 anak Korbannya 17 anak Ada adegan siur di kamar, toilet hingga ruang tamu Kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak Bikin gempar warga Jambi Yang bikin geleng-geleng kepala Pelakunya adalah seorang ibu muda Berumur 25 tahun Revisial NT Satu tahun di atas gue guys Masih muda banget nih Mulanya Borda Jambi menerima 11 laporan Dari korban dengan pelajaran anak Namun dari perembangan terkini Korban bertambah 6 orang Sehingga total ada 17 anak Wah Sebelasan aja gak cukup ya Ini mintanya jadi 17 guys Sebelumnya dari 11 korban awal Terdiri 9 anak laki-laki dan 2 perempuan Oh ada anak perempuannya juga guys Gue kira laki-laki semua ya Gini bertambah jadi 11 laki-laki Dan 6 anak perempuan Ini masih anak-anak lho ya Bayangkan Ini sumuran anak lho lho ya Salah satu orang tua korban Bernis L.E. mengukapkan Mayoritas korban tinggal di daerah yang sama Dengan pelaku ya Ini daerah Rawasari Kota Jambi Lagi-lagi Jambi Lagi-lagi Jambi Kemarin DBRD juga DBRD Jambi Sekarang ini kasus pelecehan juga di Jambi What's wrong with Kota Jambi ya Apakah Kota Jambi memang Memiliki warga yang Suka begini Pelaku sendiri bersama suaminya Mereka usaha rental PS Rental PS loh guys Tempat dimana seharusnya kita bermain PS Bersenang-senang ya Usaha game ini Yang jadi modus pelaku Untuk mencabuli belasan anak diru Ini gak habis thinking ya Orang tuanya mana expect ya Ini Anaknya jin main PS loh bu Mana ada orang tua expect Di PS mereka diapain ya Menurut E pelaku Kerap menyuruh korban Anak laki-laki ke kamar Kemudian mengaksa korban Untuk memegang Atau gagian intim lainnya Nanti gue kasih tau komen yang sakit guys Ini masih normal Nanti ada yang lebih sakit guys Tanya itu pelaku juga memaksa Para korbannya menonton film dewasa Oke Sebagai menonton film Interstellar mungkin ya Film Batman Return mungkin ya Kan film dewasa Atau film Joker Itu kan film dewasa ya Iya kan Iya kan Siapa tau maksudnya Sementara korban anak perempuan Selain disuruh menonton film puno Juga dipaksa mengintip pelaku satu Mungkin mereka Mungkin dia ini Ingin Jadi pemain Boker Tapi Gak keturutan Gak ada yang nonton Mungkin sudah direkam Tapi di upload di Di situs-situs kesayangan kita Gak ada yang nonton Makanya disuruh nonton live aja orang-orang Kata E korban perempuan Sengaja disuruh mengintip Karena pintu kamar Sengaja sedikit dibuka Namun aksi pelaku itu Disebut tanpa sepengetuan Oh suaminya gak tau Jangan kira yang sakit dua-duanya Yang sakit cuma istrinya doang Dari lapangan terkini Direktur Nah Sekarang kumpulan diketahui Bahwa lokasi pelecehan Masih dalam satu rumah Namun di beberapa tempat Ada kamar pribadi Ruang belakang Kamu mandi Hingga ruang tamu Mari kita lihat Cari beritanya di TikTok Cantik banget boy Oke Gak apa-apa Buka cabang di Depok bu Mengingin di Cabu Liat WS Buka cabang gak ya OTP Jambilur Sakit gak tuh Aku dong bu Mau Mau Gugur ada gak sih Kapan buka di Tangerang Info cabang Jogja Aku juga mau Memang orang-orang kurang belayan Dikira pelecehan itu Enak gitu ya kali ya Ya Kapan buka di Jember nih Aku pengen ke rental PS Di kantor polisi Tiba-tiba ada rental PS Gue cabang pemalang Emang ya laki-laki tuh Kan pelecehan itu Takutnya apa ya Takutnya ini mau nyebarin penyakit juga bisa Ayo Lu mau Sekalinya cuma seneng-seneng Tapi ternyata kena penyakit Yang bakal seumur hidup Ada di tubuh lu HIV contohnya Gak bisa disembuhin kan Ya kalau keenakan nih Anak-anak pasti pada gak ngelapor Pak anak-anaknya ini Pasti pada mau terus ya Tapi kan mereka ngelapor Gila sih Hoki amat hidup para korban Hoki-hoki mata lo Hoki Kenapa gak kita aja ya Iya nepe ya Kalian loh Kalau mau guys Bukan gue ngajarin ya Mending open micat udah Daripada sakit kayak gini udah Ini nafsu lo udah Menguasai otak lo Jadinya udah sakit gini Gak bisa mikir kecernih Keberuntungan tidak pernah Kok bisa dibilang keberuntungan Ini loh Ya kalau si anak-anaknya yang mau Ternyata ibunya welcome Itu beda Ya pelecehan Pasti dia dipaksa ngapain Paksa ngapain ya Kita kan gak tau cerita Di belakangnya ya Pelaku pencah bulan anak Di masjid nih bayangin Di masjid loh Bayangin Tadi kalian yang mau Yang bilang mau 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 Bayangin aja nanti Kalian udah punya anak Terus anak kalian dilecehin Gimana tuh perasaan lo Masih sakit lah Sampai gak sakit ya Sampai malah iri sama anaknya Udah-udah Itu otak lo udah Udah kayaknya gak kepake sih Bibilang udah gak jalan Berkait asinya Melakukan pencah bulan Terhadap seorang anak kecil Yang tengah sholat Di rumah ibadah loh Pria terduga kuat Merupakan pelaku Akhirnya berhasil ditangkap Tim Naga Porles Pangkal Pinang Kejadian kejian Yang terjadi Di salah satu masjid Data Pangkal Pinang ini Akhirnya menemui titik terang Dimana sebelumnya Berdasarkan hasil CCTV Terlihat jelas Seorang pria Melakukan pencah Terhadap anak kecil Yang tengah melakukan Ibadah sholat Mendengar laporan tersebut Tim Naga Porles Pangkal Pinang Bergerak cepat Mencari pelaku Setelah dilakukan Pemburuan Kalian tau ironinya apa Kalau yang dicabuli cewek Anak kecil cewek Orang-orang Kebiri aja Ini ada cowok komen Tolong jangan dipenjara pak Kasian serahkan aja ke warga Kenapa pemerintah Tidak bikin hukuman kebiri Gue takut anaknya trauma Masuk ke masjid Ini kalau yang korbannya Cewek gitu guys Tapi kalau korbannya cowok Para cowok-cowok Mau dong Hoki dong Mangkon Orang-orang Kebiri aja Gini ngomongnya Kebiri aja Bisa gak hukuman Ini cewek Kalau cewek Pasti gak mau Kalau korbannya cewek Cowok-cowok pada Bela Pada kebiri aja Apa gini Tapi kalau korbannya Cowok dilecehin perempuan Pada pengen Emang sakit Gue bilang apa Sakit Pelaku orang dewasa Melakukan pelecehan seksual Terhadap seorang anak kecil Di dalam kubangan air Saat kejadian Lokasi yang kerap Dijadikan tempat Anak-anak bermain ini Sepi dan tertutup Pemohonan Namun Aksi becat pelaku Dapat dilihat dengan jelas Dari tingkat atas Gedung rumah sakit Untung ya Ada yang rekam ya Bahaya Aduh gue takut Lagi-lagi punya anak ya Udah Mending kalian otaknya Dibenerin aja Takutnya karma Kembali ke anak kalian Udah jangan aneh-aneh Bikin geger atas Rentong face-nya mirip rumah adat Terus kekerasan seksual Terhadap anak di kota Jambi Ibu muda cabuli belasan Anak di Jambi Yang terdiri dari Laki-laki dan perempuan Jumlahnya pun bertambah Senin 6 Februari 2023 Pria pelaku dugaan Pelacan anak di Mall Mintaro Adalah ODGJ Beberapa hari yang lalu Viral video seorang pria Yang dikejar dan diamankan Oleh pihak keamanan Di Mall Mintaro Karena dia juga Melakukan pelecehan Terhadap anak Dengan memegang dan menjolek Lalu orang tua anak Tidak terima Hingga dikejar Dan sempat adu argumentasi Dengan pelaku Dengan berdalih Dan tidak mengakuinya Lalu orang tua anak Melapor ke polisi Hingga orang tua keluarga pelaku Datang dan dilakukan mediasi Keluarga mengatakan Pelaku adalah ODGJ Dan keluarkan bukti Surat medisnya Dan menurut polisi Kasus ini berakhir damai Secara kekeluargaan Apa tanggapan kalian guys? Hah? What's wrong ya Dengan dunia ini ya Apakah sudah Tanda-tanda akhir tahun guys? Yang lihat ini aja lah Lihat meme aja kita Bisa gak stress kita guys Ayang kok gak on-on sih Dua-dua hari loh Aku nungguin Maaf saya ibunya Jangan pacaran sama anak Saya dulu ya Anak saya berfokus sekolah Oh tante Maaf tante upin serius Sama anaknya Cari yang lain selain anak tante Yaudah deh Eh tante mau gak jadi pacar aku Ini orangnya guys Dari muka-mukanya Udah kelihatan nih Muka-muka bapak Ya kali Ibu pacar lo Digi embat juga Gimana sih Muka mukanya udah kelihatan nih Muka enggas nih Gak bisa ditolong udah Ini siapa nih Varel Cari cek kelas 4 Kalau ada langsung chat Kalau nyaman langsung jadian Kelas 4 Kelas 4 Aku kelas 4 Sok ganteng Aku kelas 2 boleh Saya kelas 4 loh Kelas 4 dulu Gue tuh masih Belum sunat malah Kelas 4 mau ngapain Tukang colek Ketika dia Jangan ngobrol Pikirannya udah gak nyambung Udah Berbau-berbau Yang biasanya Orang-orang yang Suka berbau Purno Ini udah pikirannya Udah konslet Udah rusak ya Tadi yang komen-komen TikTok itu Dijak ngomong udah gak nyambung Nih Isi otaknya gini nih Loh gak pelunggu Kayak orang tolol ya Udah punya belum Belum Sabi kali Apaan Jadi masa depan kamu Jadi pacar kamu Enggak Makasih Langsung Story WA-nya Langsung set boy Cowok Pikir Cewek sukanya Yang gini Yang sebenarnya Cewek inginkan Ini bukan cuma cewek Cowok sekarang Banyak suka Banyak demen nih Gini-gini Sama kuliah aja Beda bro Beda loh Beda-beda-beda Tanda komerasinya Udah nunggak Lapan bulan Anak kedua Udah mau masuk kuliah Normal Masuk kuliah itu Emang kebutuhan Ya Memang Memang kewajiban Si bapak ya Untuk nyarin Uang untuk anaknya Masuk kuliah Anak ketiga Minta dibeliin airok Ini udah gak normal Apalagi hasil dari Nendang pintu ya Hasil dari Teriak-teriak ya Anak pertama Pengen nikah sama Kartun hewan Udah tambah gak normal Udah pak Mending anaknya Dibuat tumbal pesugian Lebih Lebih bermanfaat ya Oke lah guys Terima kasih Anda nonton video ini Kita ketemu lagi Besok hari jam 6 ya Memang banyak stress ya Sekarangnya di internet ya Aduh Gue takut ya Gue jadi takut ya Kita ketemu lagi Biasa jam 9 Terima kasih Anda nonton video gue Love you guys Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax